Sementara itu warga diresahkan dengan teror pembakaran mobil misterius di Sampang, Jawa Timur. Bahkan dalam satu bulan sudah ada tiga mobil yang menjadi korban pembakaran oleh orang tak dikenal. Sebuah mobil seri milik warga tiba-tiba terbakar saat diparkirkan di desa Banyosokah, Ketapang, Sampang, Jawa Timur. Tak berselang lama, kebadan api bisa dipadamkan dengan peralatan seadanya. Kebakaran diduga dilakukan orang tak dikenal, bahkan dalam satu bulan sudah tiga mobil yang dibakar OTK. Namun dari pertama kejadian hingga yang ketiga, pelaku teror bakar mobil masih belum terungkap. Diduga pembakaran dilakukan orang yang sama karena memiliki modus yang mirip. Korban pun sudah melaporkan kasus ini ke Polres Sampang dan berharap pelaku segera ditangkap. Yang sebelum-sebelumnya memang telah terjadi peristiwa yang sama juga. Untuk memang yang kedua kalinya sudah ada pelapor juga. Yang pertama informasinya belum ada yang melaporkan. Yang kedua kalinya itu ada pelapornya masih menunggu hasil pemeriksaan dari lapor. Apa yang menjadi penyebabnya? Apakah mobil itu terbakar? Hasil pemeriksaan sementara ditemukan sebuah kain berbau solar di sekitar mobil usai kebakaran. Saat ini polisi masih mengumpulkan semua bukti untuk menangkap pelaku teror. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman, AINUS melaporkan.